Halo teman-teman selamat sore menjelang malam ini hari ini saya di masih di kota Sukuba hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 ini suasana musim panas ya jadi kalau anda dengarkan suara di belakang sana itu bexelnya adalah suara tenggaret atau kalau bahasa Jawa Tengahnya namanya Garengpung nah memang karena Jepang ini mempunyai empat musim ya jadi kadang di setiap musim itu terdapat ciri khas tersendiri misalnya pada saat musim tanah seperti ini maka akan terdengar banyak suara Garengpung kemudian nanti pada saat musim dingin beda lagi musim dingin suasananya sangat berbeda Garengpungnya atau tanggaretnya tidak tidak berbunyi lagi dan mereka bahkan beberapa saat yang mati dan pada musim panas atau summer seperti ini juga di Jepang itu biasanya terjadi bencana alam yang sangat khas dan itu selalu berulang bencana angin typhoon jadi di Jepang itu yang apa namanya yang seperti kita ketahui bersama ya Jepang itu kan negara yang selalu dilanda bencana sebenarnya hampir setiap minggu itu di Jepang kita selalu merasakan gempa gempa itu di Jepang ibarat temen layah-layah ya kita lagi tidur malam asik lagi layah-layah habis pulang kerja habis pulang dari kampus tiba-tiba lagi tiduran ada gempa kemudian biasanya setelah ada gempa kemudian di HP kita ada warning terus ketahuan oh ini gempanya dari misalnya dari Sukuba atau dari Jibah nah di samping itu kalau musim panas pada saat summer seperti ini biasanya ada bencana yang sangat khas biasanya typhoon nah kira-kira setahun yang lalu itu typhoonnya bahkan typhoon terbesar ya dua tahun terakhir ini kemarin cukup-cukup besar tetapi Alhamdulillah di musim panas 2020 ini belum sempat mendengar lagi isu-isu atau informasi akan adanya typhoon di Jepang karena biasanya JME Japan Meteorological Agency sebagai lembaga kalau di Indonesia semacam BMKG ya itu biasanya akan meramal bencana itu sangat akurat jadi mereka bahkan tahu angin typhoon itu akan datang dari arah mana biasanya dari arah selatan dari Lautan Pasifik ya kemudian masuk ke daerah selatan di daerah Kyusu kemudian nanti akan menerjang daerah Hiroshima, Osaka kemudian baru bergerak ke utara menerjang ke arah Tokyo dan ke arah Sukuba Sukuba itu kebetulan dari Tokyo kan hanya sekitar 45 menit naik kereta rapid ya Sukuba nah Sukuba Express ini mungkin kereta yang cukup fenomenal dan artinya pernah kedengaran beritanya waktu itu di tanah air ya sempat terkenal karena ini adalah salah satu kereta yang waktu itu sempat mereka berangkat 20 detik lebih awal sehingga akibatnya mereka melakukan permohonan maaf kepada publik karena berangkat 20 detik 20 detik lebih awal sehingga mungkin banyak penumpang yang ketinggalan 20 detik dalam 20 detik itu nah itu itu memang luar biasanya Jepang jadi Jepang itu karena waktu itu sangat presisi dihitung dengan detik maka bagi mereka ketinggalan 30 itu ketinggalan ada mis waktu 20 detik aja itu sudah membuat menjadi sebuah aib yang membuat mereka harus minta maaf kepada publik itu memang luar biasanya pelayanan publik di Jepang ya dan perlu anda ketahui bahwa Sukuba Express ini sebenarnya kereta swasta mungkin perlu dijelaskan bahwa di Jepang itu sebenarnya ada banyak sekali perusahaan kereta api tidak hanya didominasi oleh PT KAI mungkin kalau di Indonesia sekarang kita mulai mengenal di Jakarta ada Jakarta monorail dan sebagainya ya dan di Jepang itu bahkan kereta yang biasa pun ada banyak sekali yang paling utama di sini ada kereta api GR GR itu Japan Railway itu seperti PT KAI kalau di Indonesia memang itu paling-paling banyak di Jepang sebagai kereta perintis ya GR ini dia beroperasi di wilayah utara dan maaf di East dan West jadi mereka sebutkan ada dua zona itu kemudian selain kereta yang biasa seperti hanya KRL di Indonesia GR ini GR Line ini juga mempunyai Sinkanseng juga beroperasi yang akan melayani rute baik dari Tokyo ke arah selatan ke arah Hiroshima ke arah Hukoka dan sebagainya sampai dengan ke arah utara ke arah Hokkaido nah disamping itu mungkin teman-teman pernah mendengar kereta Sinkanseng ya Sinkanseng sendiri jadi selain yang dioperasikan oleh GR Line yang paling dominan adalah Nozomi Nozomi itu dioperasikan oleh perusahaan lain perusahaan swasta dan itu memang sepertinya Sinkanseng yang paling mewah yang ada di Jepang yang namanya Nozomi itu nah kembali ke suasana musim panas jadi kalau di Jepang pada saat musim panas seperti ini maka di luar itu akan apa musiknya alam itu akan selalu khas seperti ini dengan suara Tenggaret tapi ya suara kalau di Jawa Tengah mungkin namanya Garengpung setelah musim panas nanti ini akan berlangsung sampai bulan Oktober ya Oktober November jadi pembagian musimnya itu seperti ini biasanya musim dingin itu nanti akan berlangsung pada saat bulan Desember, Januari, Februari kemudian setelah itu musim dingin berakhir masuk ke musim semi itu biasanya Maret, April, Mei oleh karena itu pada saat April tandanya musim dingin berakhir dan masuk ke musim semi adalah bunga sakura yang mekar ya di bulan April minggu kedua biasanya kemudian Juni, Juli, Agustus ini masuk musim panas nah biasanya kalau masuk musim panas ini suhu di Jepang akan sangat panas seperti saat ini suhu di Jepang itu bisa mencapai sekitar 35 derajat akan bisa lebih nah kemudian setelah musim dingin eh musim panas berakhir nanti kemudian akan masuk ke musim gugur biasanya itu dari bulan September, Oktober, November nah musim gugur ini juga suasananya sangat khas karena semua daun akan berubah warnanya menjadi kuning menjadi merah jadi yang anda lihat di belakang saya ini daun-daun kan sekarang berwarna hijau ya karena musim panas tetapi pada saat musim dingin nanti daun-daun akan berwarna kuning kemudian memerah kemudian setelah itu daun-daun akan berguguran ke tanah sehingga nanti pada saat musim gugur itu biasanya di Jepang itu sampah daun itu sangat banyak sekali memenuhi jalanan atau memenuhi halaman rumah anda bisa bayangkan seperti pohon di belakang saya ini pada saat musim gugur maka dia akan daun-daunnya akan meranggas habis sama sekali tidak ada yang terisa satupun dan anehnya nanti pada saat kembali ke musim ke musim semi ya pada saat musim dingin sudah berakhir winter berakhir nanti dalam waktu dua minggu kira-kira bulan April minggu kedua pada saat sakura makar itu kemudian pohon yang lain juga daun-daunnya akan tumbuh biasanya waktunya sekitar dua minggu saja itu dari yang pertama muncul benih daun kecil-kecil itu sampai kemudian tumbuh lagi normal seperti pohon pada umumnya itu kira-kira dua minggu satu bulan nanti akan kembali normal menjadi hijau seperti ini dan nanti akan masuk ke musim semi kemudian kembali ke musim panas seperti saat ini nah kota Sukuba sendiri adalah kota yang sangat nyaman teman-teman mungkin buat teman-teman yang nanti ingin belajar di Sukuba di sini ada Sukuba University ya Sukuba University itu kampus papan atas di Jepang lah masuk 10 besar kira-kira minggu 8 sangat menarik kalau teman-teman nanti berniat belajar di kota Sukuba di samping itu kota Sukuba adalah kota yang merupakan pusat dari lembaga riset yang ada di Jepang ada sekitar 200an lembaga riset besar di sini jadi ini benar-benar kota yang sangat strategis buat Jepang Jepang sendiri memilih kota Sukuba sebagai pusat riset tentu juga dengan berbagai pertimbangan nah kira-kira apa dan bagaimana kota Sukuba itu nanti akan saya jelaskan di vlog-vlog saya selanjutnya oke teman-teman sementara sampai disitu dulu ya karena ini sudah menjelang maghrib sebentar lagi akan gelap kita ketemu di lain kesempatan bye